Oke Pak Sabri mungkin bisa dijelaskan acara hari ini seperti apa nih? Baik, hari ini kita mengadakan kompetisi yang ke-6 kalinya. Kompetisi ini diikuti lebih kurang sekitar 1.000 peserta. Kompetisi terdiri dari SMK, perguruan tinggi, dari hotel, resto, dan sebagainya. Dan kompetisi ini juga diikuti oleh beberapa negara, ada 9 negara yang mengikuti kompetisi di sini. Association of Culinary Profession Indonesia adalah asosiasi di bawah World Chef atau Badan Dunia Chef ya, yang berpusat di Prancis. Nah, hari ini kita melakukan kompetisi dimulai jam 6 pagi sampai dengan jam 7. Dan kompetisi ini dimilai oleh para judge yang bersertifikasi World Chef. Jadi ada yang dari luar negeri maupun yang ada di dalam negeri. Kompetisi ini sudah berjalan 6 kali, mulai dari tahun 2000. Sorry, mulai dari tahun 2000 lah ya, 2000-an. Itu sudah ke-6 kalinya. Setiap tahun selalu dilaksanakan di bulan November. Kompetisi ini adalah pencapaian nilai. Bukan mencari juara 1, 2, 3, tapi pencapaian nilai. Jika Anda mendapatkan nilai di atas 90, berarti Anda akan mendapat gold di bawah 90. Anda 80-90, Anda akan dapat silver dan seterusnya. Jadi kompetisi ini diikuti oleh para young chef dan chef seluruh Indonesia yang diselenggarakan 4 hari di JXO Kemayoran. Pak, lulusnya setiap hari itu akan sama seperti saat ini, nggak pembetulan sampai setiap hari ke depan? Ya, selama 4 hari ini kita akan mulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 7 malam setiap hari dan mempertandingkan 28 kelas. Ada kelas hot cooking atau masak, ada display, dan ada pastry dan gelato. Itu dilaksanakan secara terus-menerus selama 4 hari. Kalau untuk pemilihan produknya sendiri, tadi kan banyak kesini yang ada produk-produk. Itu ada seleseri yang pernah luar? Kita ada namanya rulebook. Jadi seluruh lomba itu harus mengikuti yang namanya rulebook. Rulebook atau aturan pertandingan. Buku aturan pertandingan yang harus mereka ikuti. Ada yang produknya disupport oleh sponsor yang harus mereka gunakan. Ada juga produk yang mereka harus bawa sendiri dan mereka harus masak. Nah, lomba di sini mulainya dari nol. Dari bahan baku sampai bahan jadi, baru dia presentisikan kepada juri untuk dinilai. Setelah dinilai, nanti juri akan memberikan feedback. Feedback itu adalah memberitahu kepada seluruh peserta bahwa ini kekurangan Anda, ini kelebihan Anda. Itulah kelebihan daripada kompetisi ini karena setiap lomba diberikan feedback oleh juri. Ini mungkin kompetisi kan dari yang ya, kayak dari SMK, dari Kepulauan. Betul, betul. Sampai ke tingkat respon untuk mungkin yang membedakan dari set-set pergiatan lainnya, apa sih? Sebenarnya kompetisi dimanapun hampir sama. Hanya kita mengacu kepada WhatsApp. Jadi kompetisi ini tidak bisa dibuat semena-mena. Tidak bisa dibuat langsung mengajak peserta untuk lomba atau pertandingan atau berkompetisi. Tapi aturannya dari WhatsApp. Bahkan juri-jurinya pun bersertifikat WhatsApp. Nah, proses mendapatkan sertifikat juri pun nggak mudah. Ada pelatihannya, ada trainingnya, ada ujiannya, sampai mereka mendapatkan sertifikat juri. Sampai saat ini yang mendaftar sudah berapa kompetisi? Nah, hampir seribu. Hampir seribu peserta yang mengikuti kompetisi yang dilakukan selama peta hari. Pak, ini kan kompetisi ini kan juga dari negara-negara, bukan hanya di Indonesia saja. Mungkin ini bisa dijelaskan dari mananya, Pak? Ya, lebih banyak dari negara tetangga kita, dari Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina. Tapi ada juga dari Mongolia, Taiwan, dan kalau saya tidak salah dari China. Jadi banyak sekali negara-negara luar yang ikut berkompetisi, beradu kemampuan dengan teman-teman kita yang ada di Indonesia. Nanti sekitar jam 3, Bapak-Bapak bisa lihat hasil lombanya diumumkan dan diberikan medali bagi para pemenang. Oh, berarti ini yang menentukannya itu bukan juara, tetapi melalui penilaian, ya? Penilaian. Jika mereka mendapatkan nilai dari penilaian juri di atas 90, berarti mereka akan dapat gold. Jadi satu kelas lombang namanya kelas pasta. Mungkin saja yang dapat goldnya bisa 5, bisa 10. Karena pencapaiannya dia melebih 90. Silvernya juga demikian, bisa jadi 20 silvernya karena pencapaian nilai. Jadi di sini sesama peserta bukan berlomba, tapi mereka berlomba, memenangkan diri mereka untuk mendapatkan penilaian. Kualifikasinya apa bagi penilaian? Ya, sebenarnya kita hanya ada dua kualifikasi, ada young chef dan professional chef. Kalau young chef itu lebih banyak teman-anak SMK dan perguruan tinggi tapi tingkat awal. Tapi professional chef yang mereka sudah bekerja di industri, di hotel, restoran, dan lain sebagainya. Tentunya dengan ajang ini memberikan mereka kesempatan untuk upgrade diri untuk tinggi yang lebih tinggi. Karena mereka sendiri juga akan mendapatkan masukan dari juri pada saat lomba. Mereka akan lihat teman-temannya hasilnya seperti apa. Mereka bisa lihat hasil daripada peserta yang lain. Bagaimana perkembangan daripada industri makanan. Yang diperlombakan itu makanan Western saja atau ada Indonesia? Oh, di kita banyak. Ada nasi tumpang, ada laksa, dan lain sebagainya. Indonesian food-nya banyak. Sudah, Pak. Oke, Pak. Mungkin harapannya dengan 6 tahun yang berjalan kompetif ini seperti apa, Pak? 6 tahun ini cukup baik ya. Sejak diawali di awal, itu meningkat terus. Peningkatannya per tahun itu bisa 20 persen pesertanya. Mudah-mudahan di tahun mendatang kita terus meningkat. Terima kasih telah menonton!